Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel Bang Maul Di video kali ini Bang Maul mau main COC ya tentunya berbagi tips war Ya dimana Bang Maul cukup sering atau sering banget pake kombinasi pasukan ini Untuk farming dan juga war kalau lagi males nyari strategi lain gitu teman-teman ya Jadi menurut Bang Maul ini strategi yang cukup oke Dan sering banget dapet bintang 3 Dan jarang ya udah jarang banget lah bintang 2 bintang 1 tuh jarang banget pake strategi ini Oke kita lihat dulu musuhnya teman-teman Disini coba Bang Maul cek dulu ini baru ya baru mulai tuh warnya Bang Maul nomor 10 berarti kita attack nomor 10 dulu teman-teman Nah ini Darth Vader Oke disini Darth Vader Ini Bang Maul bakal pake kombinasi Witch Golem ya Witch Golem Elangnya mana elangnya ini Lah elangnya gak ada ini teman-teman Lah elangnya mana ini Oh dia belum punya elang ya Coba kita lihat profilnya Ada elangnya di atas tuh dia Ada elangnya di atas teman-teman Tapi disini gak ada di tempat war Oke Bang Maul bakal jelasin dulu sedikit nanti coret-coret ya Gak akan banyak karena ini Apa namanya Strateginya strategi penyebaran ya Jadi kayak modelan paduka Petir ya paduka naga petir Cuman ini lebih Apa ya ada penyerangannya lah Harus mulai dari mana Karena kalau yang paduka petir kan kalian tebar aja tuh Ya kan petir-petir Redef Abis itu tebar Kalau ini ada sedikit Apa ya Strateginya lah dari Bang Maul nanti Tapi ini cukup Cukup gampang kok Makanya pasti bintang 3 biasanya sih Oke ini kita screenshot dulu teman-teman Ya Oke Udah screenshot Kita ke coret-coretannya Oke teman-teman Kita udah masuk ke dalam coret-coretan ya Screenshotnya Oke disini kita lihat Oke disini kita akan ngebahas strategi Yang sering Bang Maul pake ya Model tebar tapi bukan paduka Melainkan yaitu Witch dan Golem Oke disini karena gak ada elangnya Jadi Bang Maul gak akan bahas Kalau ada elangnya nyerangnya dari mana Bang Gak akan Bang Maul bahas Nanti mungkin ada konten terpisah Jika ada elang Ketika Bang Maul menggunakan strategi ini teman-teman Jadi untuk sementara Karena disini gak ada elangnya Kita akan bahas Base apa adanya Yang kebetulan aja gak ada elangnya nih teman-teman Bang Maul juga bingung nih Kenapa gak ada elangnya Kayaknya dia Musuhnya mungkin habis otak-atik base War Cuman dia lupa masukin kali ya elangnya Di save Mungkin nanti dulu lah Karena ada urusan gitu Tiba-tiba udah mulai war gitu Kayaknya dia gak sempat ngubah Oke Disini Teman-teman lihat ya Pokoknya Teman-teman harus perhatiin Musuhnya Witch sama Golem itu Yang model tebar Itu ini nih Si Inferno Multi Teman-teman ya ini Karena ini bisa ngebantai Tengkorak-tengkoraknya Dan Witch sekalian Dap dari jauh ya Jadi ini cukup sulit Kalau Multi Tapi kalau lawannya misalnya Single dua-duanya Nah ini udah gampang kalian Kalian gampang Mudah banget Lah Hajarnya gitu Oke Nah disini Karena metodenya ini Dan kebetulan aja ini Inferno nya dempet Di tengah-tengah Oke Kita tinggal mainin Satu gempa dan empat petir Untuk Matiin si Inferno nya ini teman-teman Oke Jadi yang pertama Ketika mulai Kita taruh disini Gempa Dor Terus petir Dor 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 Kemungkinan besar Yang hancur Empat ini nih Inferno Iya kan Air sweeper Air sweeper Dan inferno yang ini Ini kemungkinan hancur Oke Jadi tengahnya Cuman sisa si TH dan si CC Teman-teman Gitu Oke Oke Setelah ini hancur Pertahanan tengah hancur Yaudah Munculnya dari mana bang Kalau mau tebar Oke gampang teman-teman Munculnya dari mana Oke kita lihat ya Karena udah kayak gini Kelihatan Munculnya dari mana Isi CC nya kebetulan Bang Maul belum tau ya Karena belum ada yang nyerang sama sekali Jadi ini Bang Maul yang pertama kali nyerang Di war ini Jadi Bang Maul gak tau isi CC nya apa Kita gak nyerang dari sini Kita gak nyerang dari sini Green Deal nya Atau pasukannya gak nyerang dari sini Kenapa? Karena disini ada Raja Ya bakal menghambat lama banget Pasukannya Nanti takutnya Apa namanya Kelamaan gitu teman-teman Kelamaan jadi sehingga nanti Green Deal nya malah nyampe duluan gitu Gak berirama sama golem nya Gitu teman-teman Jadi Karena disitu ada Raja Yang cukup Mengkhawatirkan Untuk Biar gak rapi Kita nyerangnya dari Oh dari sini teman-teman Kita nyerangnya dari atas aja Kita nyerangnya dari sini Kita tebar disini Ya kan? Kita tebar disitu Ini kita tebar disini Green Deal nya Arah TH Tengah-tengah sini ya Buat jebol Tembok ini nih Nah Buat menjebol tembok ini Jadi ada pasukan masuk Nanti dari sana ke TH Lalu Mesin Green Dealan kesini Ke TH Tebar golem disini Satu Dua Tiga WB disini Door WB disini Satu Door Dua Jadi WB nya ya Oke Jadi disini masuk sini Ngeratain ini Masuk sini Ngeratain sini Yang tengah Itu udah dijebolin Sama mesin Ya Jadi Pasukannya pakal bareng ya Kesini Wits Kesini Wits Sama golem juga Langsung tebar aja Wits nya Giant Eh Giant Apa namanya King Queen Sama si K Itu di tengah juga Di cover sama golem juga Jadi nanti bakal Ketengah Fokus ketengah Semuanya CC nya Bang Mul Gak tau apa Tapi yang pasti Harusnya pas pasukan disini Ini harus pasukan disini Harusnya CC nya keluar Teman teman Nanti kita poison aja Kita racun Ya Tapi liat dulu CC nya apa Kalau CC nya modelan kayak Lava Yang kita bunuh Terus pencar jadi kecil Kita ngeracunnya pas Lavanya sekarat Atau pas jadi kecil aja Teman teman Karena kalau yang gede Di poison Gak ngaru Karena damage nya gak ada Damage nya gak ada dia Jadi tunggu pecah Tapi kalau selain lava Itu kita langsung poison aja Oke Oke nanti jadi Dua Wizard akan hancur Dua wizard tower ya Ini Dan ini Itu bakal hancur duluan Dan sisa yang ini nih Yang belakang Udah biarin aja Jadi ketika yang dua Ini yang atasnya hancur Teman teman Yang ini hancur Yang ini hancur Kita langsung spawn si Kelelawar dari sini nih semuanya Kita kan ada lima kelelawar ya Lima kelelawar langsung poison Eh poison Tebar disitu Dia bakal ngabisin area sini Ya Kayaknya nyampe sini doang Kalau misalnya si Wizard yang gak hancur Yang ini ya Wizard towernya ini gak hancur Dia bakal nyampe sini doang Karena Dia kan sekali hit sama wizard Area langsung abis ya Kelelawar Jadi sisa yang ini aja Dan ini defense yang gak berat ya Gak ada Xbow Ya kan Xbow disana semua nih Xbow disini nih Ini kalau teman teman lihat Xbow nya itu ada di Tiga titik Satu dua tiga Ya Yang atas Titik Kita nyerang ya Itu udah dapet dua Jadi Udah gak ada Defense beratnya Defense beratnya kan Sebenernya defense beratnya ada tiga teman teman ya Ada Inferno Xbow sama si Elang Karena Elang gak ada Terus Inferno udah kita hancurin di awal Jadi sisa si Xbow aja Xbow nya juga Pasti di awal-awal udah hancur dua nih Kita nyerang dari atas Sisa yang itu Ya kan Yang ini Gak tau Diserang kelelawar Atau pasukan ya Yang jelas kelelawarnya pasti dari sini ke sini ke sini ke sini sih Muter Kemungkinan besar kayak gitu Oke Kita gak ada Warden juga teman teman Harusnya aman Kalaupun ada Elang juga aman Teman teman Karena Elang pasti bakal hancur Pake mesin Grindel Paling baru nyerang dua kali Elangnya terus hancur Oke Aman teman teman ya Nanti ada satu rage ya Bang maul bawa satu spell Rage Itu disini di tengah Buat ngancurin TH Biar cepet ya Ngancur TH nya Karena TH kan tebal darahnya Jadi biar gak buang waktu Dan gak kelamaan di tengah Kan ke tengah itu pusat perhatian Defense kalian ya Pasti pada nyerang ke tengah semua lah ini Jarak-jaraknya nyampe ke tengah Dan itu biar gak kelamaan diserangnya Gak ngabisin waktu Gak ngabisin darah kalian Jadi kita cepetin aja rage disana Oke Itu paling coret-coretannya teman teman Kita langsung aja Let's go Kita bantai musuhnya Oke Setelah kita coret-coret Ya kan Kita langsung aja disini teman teman Kita mainkan Oke Disini Bang maul bawa Oke si CC nya Pekajayan Rage 1 Gempa Petir roke pas Oke Ya disini Bang maul gak bawa ini ya Gak bawa apa namanya Warden ya Gak bawa warden Karena warden lagi di up Mudah-mudahan bintang 3 teman teman Biasanya sih Bang maul bintang 3 ya Pake ini Tapi pake warden Kalo kombinasi ini Bang maul belum pernah nih Belum pernah nih Tanpa warden belum pernah Kita coba aja teman teman Tapi disini ada keuntungannya Gak ada elang ya Elangnya kayaknya belum dimasukin sama dia kali ini Pas setup War kali teman teman nih CC nya Mana CC nya CC nya di tengah ya Yaudah kita gas kan teman teman Yuk Kita nyalakan dulu Lagu pembantayan ya teman teman Oke kita mulai Kita gas dulu di tengah teman teman ya Lagu pembantayan sudah dimainkan Kita play tengah-tengah Oke buat ngancurin si Nah inferno nya udah hancur semua teman teman ya Di tengah Udah udah gak ada Masalah lagi Oke untuk nyerang kita dari Oke kita dari sini Dari atas Oke dari atas teman teman ya Oke kita tebar aja Ntar goblin-goblinan dulu teman teman ya Oke abis itu Kita tebar aja kayak gini Mainkan ininya Tebar Nah udah tinggal tebar Witch nya Oke Mekanya King dan Queen Udah kita tinggal mainkan aja teman teman nanti Bat nya ya Spell bat nya kita belakangin aja Nah ini Buat Rage nya nanti aja Buat nyerang pasukan CC Wah Oke isinya lava ya Kalau isinya lava kita turunin Poisonnya nanti teman teman Belakangan turunin poisonnya Nunggu lavanya pecah Ya Baru kita poison disini Nah Oke Saatnya turunin Helawar di atas ya Karena di atas sudah gak ada wizard tower Musuhnya wizard tower aja Karena area teman teman Wizard tower nya sisa 1 di bawah Harusnya bat kita cukup oke disini Buat bantai-bantai Perdefinan dia ya Pertahanan mereka Oke kita ulti aja Si king nya Oke Liat Bakal abis sama wizard tower nih Ya Liat abis Bat nya Udah kelar teman teman Tinggal 2 pertahanan doang dia Liat Kombinasi ini gampang ya teman teman Gampang dan Semua orang pasti bisa Yang penting kalian tau aja Cara nyerangnya dari posisi mana teman teman Oke Kita biarin aja queen nya Masih ada ulti ini Oke Kita tinggal nunggu bersih-bersih aja Sip Golem kita sisa 1 ya disini ya Oke Sip Oke Kita ulti aja queen nya Biar pake semua ultinya Sip Aman Jadi kayak gitu ya teman teman Ini Formasi yang bang mau sering pake Dan Belum pernah Bintang 1 belum pernah Bintang 2 mungkin 10% Atau 15% Kemungkinan bintang 2 ya Tergantung dari cara kalian Nyerangnya dari mana Kalau ada elang nya Ya nyerangnya dari posisi Yang ada elang ya gitu teman teman Jadi si mesin drill nya Itu Buat mengenai si elang dan hancur gitu loh Paling elang nya itu baru attack 2 kali lah Baru attack 2 kali terus hancur Kalau kena mesin drill Jadi Permudah Pakai mesin drill gitu teman teman Oke Itu Sedikit tips yang buat Teman teman bingung Kalau misalnya TH11 mau pake apa Ya sisanya penjelasannya Udah bang maul jelasin Di yang pas corat coret tadi Ya buat Teman teman yang masih bingung Bisa puter balik ke yang corat coret tadi ya Itu udah ada banyak Poin poin pentingnya disana Biar kalian gak Bintang 1 atau bintang 2 Dan Bagusnya itu pas Apa namanya Strateginya ini dipake pas Lagi apa gitu loh Kondisi base musuhnya itu lagi kayak gimana Oke teman teman Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya Karena kesehatan itu penting Dan jangan lupa dukung terus bang maul Dengan cara klik tombol subscribe nya Ya Dan jangan lupa like dan komen Menurut kalian Strategi apa lagi yang bakal bang maul coba Atau ada suggest Pake strategi apa yang Bang maul akan bikin konten Oke Sampai jumpa di video bang maul berikutnya Bye